Sebenarnya niatnya sih bikin early crossover sama early thrice di mix seperti itu. Tapi kontennya ya seputaran sekinetan lah. Jadi emang relate sama anak-anak. Saya akan melakukan hal yang sama juga nih silahkan. Kalau mau belah bajak silahkan. Kalau misalnya ada yang akan ambil keuntungan di situ ya itu emang rezekinya dia. Karena ada upaya di situ. Nah bagi kami kalau mau support Bairnya datang ke acaranya beli tiket, beli mercendas kami. Mercendas itu penting ya. Yeay saya Sian. Saya Yer. Son of Rune. Another Untold Story. Yeay. Terima kasih telah menonton! Iyay. 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 Yes. Kita di pagi yang cerah ini kedatangan tamu dari, wah seberang sana nih. Dari mana Sion? Nih kita. Udah lama nih gak ketemu nih. Udah lama ya. Bang Ucok ya panggilnya. Nah iya. Bang Ucok panggilnya. Tapi nantilah kita dobelin dulu. Kita di Soropurk edisi keberapa? Yip di sekarang nih. 45 ya. 45. Oke. Bisa di edit tuh. Aman. Aman. Nih. Yip kita nih. Ini spesial banget ya. Kedatangan ya. Dari seberang sana as. Artinya di Padang ya. Padang ya. Padang. Padang. Datang buat ngobrol sama kita ya. Temen ngobrol gitu ya. Temen ngobrol sampe. Temen ngobrol santai gitu. Ya satu jam ke depan lah ya. Ngebahas. Ya masalah. Sampai sore nanti ya. Terusnya masalah. Ya. Subculture gitu dari. Pergeraan pergeraan. Pergeraannya. Subculture dari segi Hedan. Pang apapun nantilah. Banyak yang kita bicarain ya. Banyak yang kita bicarain ya. Masih lanjut deh. Perkenalkan dulu dong bang. Ya. Perkenalkan dulu. Ehm. Saya Denny. Ehm. Mungkin temen-temen yang. Di Sinan mengenalnya. Sering menganggilnya Ucok. Ucok. Ehm. Gak udah ya. Ehm. Tapi ada juga mengenalnya dengan Denny Sherman. Karena. Di band. Saya lebih pakai nama Denny Sherman. Denny Sherman. Di band. Di band. Band. Punya band. Punya band. Terbaik bandnya. Hmm. Keep the Faith. Itu band. Salah satu band. Istilahnya. Band. Amin amin amin. Mungkin. Bisa disebut peonir ya. Di Padang ya. Hmm. Gak juga. Gak juga. Tapi emang band keren lah. Dari Padang ya. Ehm. 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 Apa ya. Bisa dibilang campur sari. Ehm. 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 Gak gitu. Ehm. 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 1 Full 1, 1 Minum. Yang never. Never surrender. Yang itu yang terbaru berarti ya. Tahun? 2014. 2014 wih. Pas ya. Perarti pas kita. Tur. Pas kita tur ke Pandang. Iya walau juga Citizen. di yuk. sudah lama ya nanti Ben kita kita bongkar lagi ya kesibukannya nih sekarang ada di Bandung gimana nih lagi kerjakah atau emang lagi jalan-jalan siapa gitu kan atau emang ada kerjaan lagi ada kerjaan di seputaran Bandung berapa lama nih disini di Bandung dari kapan dari hari Rebu ya lima hari lah ya kenapa enggak extend satu bulan agak ribet ya dalam posisi saya lagi mengusung demo jadi lagi koordinasi antar cabang-cabang jadi emang harus gercep ada di perusahaan pemberi yang satu sih saya ngurusin serikat pekerjaannya berarti agak ini ya kalau ngurusin serikat pekerjaan bagian gedor ya sedikit gitu ya mpung Januari udah pada turun kan yuk cair selain datang sini ada kerjaan juga ya datang ke Bandung pasti ketemu temen-temen di Bandung ya udah lama terakhir-terakhir kesini kalau nggak salah di di lembang ya acara di lembang ya Oh iya yang acara si strength true mungkin ya temen-temen strength true yang bikin acara Oh terakhir kalau 2016 yang tour Jawa kebetulan ke Jawa Barat itu jambangin Depok sama Cimahi strength true kalau nggak salah tapi strength true haram-marah sama comes down eh comes down come true comes down itu 2016 2016 berarti tahtur aduh ini pengen-pengen sebut pengen ngobrol masalah bednya tapi nanti dulu ya masih nanti dulu ya kita urolin deh salah kenapa sih bisa dipanggil nama Instagramnya kan Lord Sherman gitu apakah emang terlalu mencintai band Sherman atau apa gitu awalnya sih di 2000 berapa ya sekitar 2002 anak makin nama Denny Sherman Sherman itu ngambil dari nama Teng terus sama Sermon Club Teng terus sama Sermon Club Tentukan pulisi ya kerennya nama Sermon oke-oke aja nih kayaknya lebih kesannya agak tough gitu lah gitu ya tough untuk ngukulin gitu keren di endorse oh berarti Sermon itu dari nama Teng gitu ya nama Sermon Teng berarti ya bukan di endorse yang lain ya mungkin kedepannya bisa di endorse juga ya ya amin 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 endorsement dari salah satu brand itu ya clothing iya bener brand subculture kan ada Ben Sherman ada Brad Perry terus ada Lostdale gitu ya oh gitu ya kok saya baru tau ya makanya saya baru tau dari kamu kan ya oke nih kabar di Padang gimana nih sekarang situasi disana dari scene dari activity sendiri scene Padang semakin berkembang kami punya venue namanya Manage Space Manage Space disitu ada lapang basket juga ada ram buat skateboard juga ada tempat tempat ya itulah jadi satu space yang bisa menerima menampung siapa saja yacht space ya bisa dipakai acara gitu kan dibikin oleh anak-anak dan buat anak-anak juga siap minggu ada gigs pasti ya iya iya sekarang rekenerasi jalan terus enak ya kalau kita mah susah bikin acara susah di Bandung susah oh kamu suka bikin acara juga bikin acara acara wayang ayo ke Padang jadi pengen ke Padang kah ya pengen kesitu ya nanti next lah kita untuk ke Padang next harus ke Padang ke Padang lagi waksudnya nanti kita waktu itu gak keburu kuliner ya waktu kita harus gauh kemana waktu itu pastur kan kita baru sampai jam 6 sore jam 8 harus ke penyu terus cabut lagi jam 1 besok ke Jambi makannya juga kan tadinya pengen Aduh di Padang biasanya kan kalau kita lagi turut pastikan carinya ya lokal-lokal gitu kan selain lokal likur gitu apa sih yang lokal disitu ya gitu kan berarti buat si space itu semua apa semua genre gitu kan ada disana diorganise juga sama anak-anak juga terus bagian ada udah gunas anak-anak jadi semua diterima disana bisa berkontribusi disana ya sesederhana itu aja kan konsepnya sesederhana itu tapi kayak itu nanti buat itu tempatnya sewa kah atau udah sekarang udah kepemilikan pribadi di kami dulunya itu yang space itu ada acara tahunan United Force ini kalau nggak salah ini udah yang kemarin itu udah yang kelima ya saya lupa juga itu acara tahunan tiap tahun ada kemarin stop karena pandemi nggak mungkin kan bikin acara tahunan kalau perizinan disana gimana? aman? aman sebenarnya agak tricky-tricky juga sih gimana-mana tetap sama sampai sama ya kalau dimana mudah perizinan asal masalahnya kucing ya? masalahnya aplop berarti si space itu udah jadi istilahnya sama anak-anak udah di hak milik waktunya kan enak juga ya kayak gitu berarti United Force 5 terakhir ya bukan lima tembak udah saya lupa yang terakhirnya berapa yang saya ngasih itu 5 udah lama juga sih 2023 semoga bisa kesana ayo dong nah itu dari pengen tahu nih United Force istilahnya itu emang dari tahun berapa sih? masalahnya emang kalau di daerah Sumatera sih emang agak namanya emang gede gitu si United Force itu jadi semua all genre ya? iya betul-betul kalau saya lihat dari Flyer-Flyernya itu kan bisa diseritain nggak? oh saya nggak nggak ingat pasti ya tahunnya berapa itu di Galang itu sederhananya kan konsepnya di anak-anak eh kita bikin acara rame-ramein dong tiga hari oh tiga hari iya tiga hari jadi undang-undang teman-teman yang mau nih mau ramein mau liburan dan dari pertemanan itulah nyebar kemana-mana narik pertemanan juga dan dari Singapura, Malaysia Indonesia Indonesia pastinya kan udah dikumpulin di satu tempat ya sudah seperti itu gitu alhamdulillah itu emang tidak ada isu yang setelah itu ada isu ada masalah ya so far so good super so good ya berarti ya keren itu ya kayak gitu ya jadi nggak organize gitu berarti semua band yang ke Padang di daerah kesana atau gimana? iya biasanya kalau ada yang tour oke nanti kita bikin ini iya tiga hari berarti ya full band dan enaknya itu kita membangun kesadaran untuk teman-teman untuk sadar membangun scene sadar membangun acara sadar membangun pertemanan beli tiket ya tentunya iya karena tanpa tiketing ya acara ini ya nggak akan terjadi ya nggak mungkin dong keluar satu-satu orang aja semua juga butuh ya poinnya itu sih kita ngebangun-bangun hal yang seperti itu gitu kan oke ngomong-ngomong masalah tiket misyon tanggal 20 9 Januari hmm ada Cockney Reject dari England mau ke Bandung ya farewell farewell tour dan tiketnya masih ada nggak? masih ya masih ada harganya berapa ya 420 ya 420 ribu saja nggak ada on the spot nggak ada on the spot jadi on the spot kita tukerin aja itu nukerin apa sih Black untuk Bill gue tansi ya dituker sama beras atau minyak minyak goreng hahaha ya buat teman-teman yang pengen nonton Cockney Reject tanggal 29 Januari 2023 tiketnya available di Prung sama websitenya nggak ya? website ya website boleh pesen disitu kalau nggak ke toko aja di toko nggak ada siapa-siapa hahaha bisa umumnya mamat aja lanjut lagi ya punya kayak kalau apa scene padang dari dulu sampai sekarang ada perbedaan atau sama aja gitu jadi ada naik turun gitu anak-anak misalkan kadang suka ya kalau disini kan lagi rame-rame nanti hilang jadi kita cuma ya sama aja sih karena kan ini kan sifatnya dinamis ya dinamis terus kalau pas lagi rame lagi pada satu frekuensi rame kalau nggak lagi ke satu yang sehat pada ada-ada cabut ya sepi-sepi aja kegiatan juga nggak ada tapi sepuluh lagi rame itu satu minggu itu bisa dua kali fix sama aja kayak di Bandung sama ya berarti ya itu dinamis tadi ya dinamis apakah per berapa bulan per tahun gitu ada yang ya gitu ini mah kalau dulu tuh eh lagi nomboin ini yuk eh biaya bulan ini pas masih nyewa-nyewa ya 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 bikin 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 biaya operasional betul 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 itu sih paling penting operasional maintenance juga ya itu tempat ya sekarang paling udah venue nya udah udah dibeli gitu ya udah jadi venue anak-anak sendiri gitu itu kan keren kalau disini sih kayaknya susah maksudnya kayaknya dari dari apa udah perinjinan tetangga terus dari uang juga kayaknya disini aduh ngeri-ngeri sih mahal-mahal sih sebenarnya kalau disini jadi paling venue nya jadi biasanya masuknya ke tempat-tempat ya tempat-tempat ongrong tempat-tempat minum sih iya ke club masuknya ke club-club kayak gitu pengennya sih kayak gitu ya nge-organise punya tempat tempat sendiri gitu yang mainnya kita organize juga semuanya jadi apalagi udah berapa tahun kan mungkin dari 2014 ya eh 2014 ya pindah ke tempat itu hmm hmm sekitar ya 2015 2015 eh minus ini sekitar 2015 kan lah 2015 berarti sekitar berapa tujuh tahun ya udah bisa dapet tempat ya lumayan oke sih dari tiket dari donasi tempatnya sebelahan sama sekolah polisi maksudnya tempatnya udah ada dulu itu masih ada kontrak kos-kosan kosong kemudian masuk kosan kosan kosong terus masuk disewa sama sekolah polisi dempet tapi itu ya ya namanya lingkungan ya Alhamdulillah terkondisikan 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 di sekolah anak-anak rame-rame Alhamdulillah sekarang udah gebuntuk lah tempatnya ah enak banget kayaknya harusnya emang seperti itu disupport sama anak-anak sendiri dari anak-anak oleh anak-anak untuk anak-anak jadi gak pusing lagi cari ya istilah kan cari space susah gitu ya terus kan belum sewa alat juga gitu kan tadi ya sebutin apa produksian lah ya itu yang paling rumit asli produksian laham yang pengen tau ini pertama kali kenal musik apa dulu nih? oh buat abang nih Bang Ucok nih karena scene paling besar di padang itu cita padangnya aja ya itu kan awal di 96-97 kan emang scene metal oh metal itu scene metal besar kebetulan abang saya itu drummer band Thresh Metal Thresh Metal nah band Thresh Metal itu termasuk band Thresh Metal awal di padang kemudian dia ngegantiin drummer awal bandnya nah dikasih itu banyak tuh iya 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 dari motorhead motorhead terus grindcore terus berada kompilasi metal lah jadi waktu itu band metal besar ya di padang? scene metal besar di padang dari situ dari situ ngeliat oh ini oke acara underground pertama yang bener-bener underground secara dulu ini kan sebelum acara ini nebeng di acara festival gitu kan itu arsing pada underground itu tahun tahun 97 nah disitulah ada ceritanya ada ceritanya di scene ini tidak ada sepul tupang oh gitu nah dari penggiannya eh ini underground scene underground ini gak komplit nih kalau acaranya gak ada scene hardcore nya ada scene hardcore nya ada scene hardcore nya ada bangnya gak ada nih kan udah narik lah satu tongrongan dari dumai semua ke padang pelek dumai itulah ngebangun scene punk secara ee eksis secara nyata emang di waktu itu ada ada juga sih berapa band band punk di depan tapi secara outlook yang tersampilan mohak itu dari situ tuh padang eh berarti yang dumai itu siapa ya band yang lama tuh di atitun di atitun di atitun sama satu lagi tuh aduh oh trotoar trotoar nah itu trotoar kita iya itu waduh udah itu itu benerannya itu itu benerannya Jerry people ya Jerry people itulah yang ya ya di contact untuk narik terlepas lah dari ceritanya ya penting itulah pertama kali yang ngebawa di padang dengan outlooknya dengan outlooknya nih nah dikenalkan nah lucunya ketika habis acara itu acara itu ee tetark nih denger sama ada satu band hardcore lokal abang-abangan lah waktu itu bang gua minta dong referensi band hardcore kalau gak salah dia bisa biasa main turmoyle main turmoyle udah nih lu dengerin cok yang dikasihnya dis chang band debit sing fling bleeding bukan dis charge dis chang band debit denger loh ini kok beda sama abang mainkan gitu loh oh lu bukannya tertarik kemainkan kayak giginian gak maksudnya saya mulai ngedenger nih yang abang main itu apa sih gitu tipikal seperti apa gitu kan oh gini nih ini ada kompilasi ini ee creepy crowd nah disitulah saya kenal warzone ah iya disitu ada di kompilasi itu ada S2O ee Scarhead warzone nah disitu beda nih beda sendiri lebih asli ya nah disitu lah disitu lah aku pengen tau kan disitu lah mulai menggali-gali disitu lah awal mulai pencarian apa sih ini apa sih itu kayak gitu sih saya kenal yang pertama kali berarti yang pertama tuh ketika kenal yang musiknya turmoil apa ee kalau hardcore nya warzone sih warzone warzone baru ngedapat oh ini yang pertama di beatnya dikasih di beatnya kok pangnya gini hardcore nya gini gini hardcore pangnya debit wah bener sih bener sih gak sih dengar hardcore iya bener nih hardcore Swedish kan gitu bener nih gak kasihnya karena sih anak punk gitu kan dimikirkan di nomor-nomantarnya anak punk nih nih asli gitu kan lebih keras nih trend 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 punk ya tradisional punk ya iyalah berarti pertama kali bikin band bikin band pas udah dengar-dengar gitu kan tapi bikin band nya bukan band hardcore band punk rock sih band punk rock band punk rock mainin agak jauh sih transit 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 itu di medio 98 lah 98 dan bubar di di 2010 2010 2010 keep the faith dari tahun berapa kan 2011 2011 keep the faith dari 2011 itu influensi apa keep the faith ini sebenarnya ini bandnya band sebesar yang bercandaan sih aslinya kita duduk di nongkrong di warnet kan warnau sama anak-anak yang eme kebanyakan naik hardcore bang kita ben-ben hardcore yuk tapi hardcore crosskered gitu lah oke-oke udah kita bawa nama warnet ini aja war war-lohok ini nama warnet kan, oke oke gitu kan udah bikin lirik, bikin lirik nah pemikiran waktu itu ini konsepnya mau warah dimana, udahlah warusonan-warusonan gitu kan tetapi itu gak kejadian sempat latihan tapi gak kejadian nah balik lagi tuh pas nongkrong di tempat tempat temen-temen yang handle under acting disini agak lagi berkemaga lagi nongkrong disana dari temen yang lama coq bikin band yuk, band hardcore oke enaknya ya, kapan ya? udah warusonan, oh enggak warusonan gak udah rame kayaknya udah ada A, B, C, D, Indonesia gitu aja lah bisa di list band nya gitu kan udah, iya warusonan sih banyak ya kan emang item lah ya, gitu mikir, oh gimana kalo unnostique oke, unnostique kita nyari personil nah kebetulan di lingkungan kerja itu ada basic nya anak UG juga tapi dari beda kota oh gitu ngomongin konsepnya main apa sih unnostique, dengerin album yang kos falaram eh bukan kos falaram santing gua tadi oh itu album terbaik oke 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 kebetulan gitaris ini basic anak black metal black mask gua gak demen nih gak demen nih terus gimana kalau mau yang ini dong yang gak rawan dikit oke kita main konsep musiknya seperti municipal waste sama metalika oke 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 baru dapet ya baru dapet baru dapet baru dapet cuman bawa berapa lagu cover maksain konsep dulu kan biasa lah SCID maksain konsep agnostique front ya udah baru di dijadiin di mix ya dari situ ya dari situ ya dari situ ya dari bercanda-bercanda gitu aja dari bercanda ya tapi sampai sekarang berawal dari bercanda tour orang ke Asia eh short east Asia ya 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 terus Yawa Bali ya Jawa eh tour eh Asia Tenggara ya berapa kota di Asia Tenggara Jawa Bali Sumatera juga eh Sumatera nah dari iseng ya jadi bisa jalan-jalan oke bicara terkait Give the Fate ya itu kenapa ngambil namanya Give the Fate inspirasinya dari mana? karena konsepnya udah jadi nih kita bikin then crossoveran lah gitu ya crossover sama sama early thrash gitu kan tapi secara musik contentnya ini lingkaran skinhead sama hardcore lah gitu loh Mhmm dan kata yang muncul itu yang sering disini hard core tuh lah Keep the Fate Kan ya, yaa, 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 yaa kalah panjang kalau saya baru tahu ya kan kan sering nge-keep the faith, always keep the faith Gak bisa dipakai warjon ya Lanjut bang Keep the faith Ngambilnya dari situ ya dari jargon bisa disebut jargon Yaa, yaa, yaa Ada bisnis juga kan ada, keep the faith kan Ada, ada Album ya, album keep the faith kan Terus si warjon juga sebenernya gak gak ada sih album Grip The Fate cuman dari pas statement yang don't forget the struggle always si konsep musiknya sendiri gimana tuh Grip The Fate sebetulnya ya balik lagi karena crossover kontennya lingkaran skinhead sama hardcore itu aja dikombine semua betul-betul-betul tapi agnostic front sebenarnya sih lebih kalau di komparasi sih albumnya Liberti and Justice yang agnostic front ya Agnostic Front Liberti and Justice yang sebelum Cosfor Alam ya iya Tidblood awal sama warjone-warjone juga ya warjone awal iya karena kan seinget yang kami ya sama saya Tidbody kan di awal di masa-masa nah itu kan semua band mendadak Thresh ya kan gitu kan mendadak Thresh Chromex juga kayak gitu juga kan ya best wish ya datang Thresh terus datang motorhead jadinya ngekombinenya kayak gitu ya ikut zaman juga waktu itu ya jadi ngeracunin gitar semain nih 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 oh iya nah gitu kan jadi lebih oh iya oh bisa-bisa bisa-bisa semuanya nih nggak terkungkung harus parten harus nah ini ini domainnya nih emang domain crossover bisa nge-support kemana-mana lu mau main seperti apa itu bebas gitu kebayangin pas ngejamming kan eh kayaknya ini lagunya kayak gini nih itu udah 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 langsung aja kalau personil masih masih tetap dari yang dulu sampai sekarang yang gitaris yang enggak gitaris yang enggak gitaris biasanya gitu ya keluar masuk hampir semua band ya hampir di semua band biasanya gitu kan kemarin juga kemarin mau jambore saya tawarin yuk gabung itu kan mau diturkan turkan dari Bogor Jakarta Lampung Palembang Jambi udah kontek masuk-masuk kota langitnya sekalian pulangan daripada jalan ke Bandung terus ngapain baliknya kan gitu kan di last-minute undurin diri dada ya oke oke gitu alasannya yang paling berdasarkan kenapa enggak mau karena juga sama kerjaan kerjaan-kerjaan-kerjaan ya kalau kerja kita selama kerja di satu perusahaan yang sama ya tahulah Hai kan gitu kan konsep kerjanya gimana Cuman ya baik lagi Kalau jalan lebih enak tuh emang Ayo jangan dipaksakan gitu kan Jadi ketika ini Bawa enjoy aja ya Enjoy jadinya kan Tapi kalau awalnya udah dipaksakan Jadi nanti ketemu aja ada yang salah gitu kan Nanti lagi tour juga lah Rebut kayak Lebih baik ketemu mana yang bagus gitu kan Daripada ketemu yang salah kan gak enak Kalau Sion pernah bilang Kalau sekiranya kerja gak kagung ben-benan Mening gak kerja Kerja-kerja tapi izin dulu kan Tapi setelah awal Tapi setelah awal bikin cede fan ini lucu Pertama Udah pas ketemu orangnya Setelah sini Ini band Emang awalnya bercanda tapi ini serius Ini kerjaan kedua kita nih Karena kalau Kalau umur segini Cuman ngabisin duit Cuman buat senang-senang Gak usah bikin lagu Gak usah mikirin jam-jam Udah cover lagu Udah bubar gitu kan Tapi kalau mau seriusin Bikin band, bikin lagu, rekaman Tur bubar Emang sederhana itu aja Kita gak perlu bertahan sampai Puluhan tahun Gak usah Kita habis udah tur Udah sampai ke titik itu Ya sudah Mau diapakan ya bebas Ya konsep akur sih Sebenarnya Agur banget itu Puluhan tahun Cuman Awet Awet rajin Berarti Sekarang gak bubar juga kan Agak takum sih sebenarnya Tapi masih banyak buat nanti Wah ini bikin lagi rilisan nih Kayaknya Rada menarik nih Niatnya sih iya Materinya sudah jadi Cuman karena kendala dari Gitarisnya Emang susah nyari yang Klop Agak pending Itu ya Berarti Mengklopkan Jadi Bandnya kan jadi keluarga kan Iya betul Second family gitu kan Berbunuh kita mengklop terus Gak berjavali kata Mohon busing juga Jadi klop terus Ya gitu aja Jadi kayak Kayak air aja jadinya Oh iya nih Mohon ditanya nih Kayak apa Bukan safe Kayak apa Trace Skunkin Trace Maksudnya apa sih Skunkin Trace gitu Yang Bukan diargon juga ya Sebenarnya Saking Skunkin Trace itu Sebelum dijadikan Nama tour Itu sebenarnya Nama EP yang mau keluar Jadi udah Berapa Konsep lagu Mau Dibikin rekamannya Konsepnya sudah ada Judulnya sudah Desainnya pun sudah ada Tapi Ketika mau Ketika mau tour Ini dilan labelnya sudah ada Yang rilis Pokoknya semuanya udah Tinggal jadiin aja Gita harusnya keluar Gak dilanjutin Bubar Langsung Bubar lah Maksudnya itu Rencana buat recording Jadi belum masuk Tracking gitu Belum masuk Jadi semuanya udah Jadi udah set ini Tinggal ini 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 goalnya Pastur ini udah jadinya Jadi sekalian promo Ini Promo album Jadi ada label Label yang udah mau rilis Rilis ini Dan Rilis EP yang pertama Yang hardcover skin Nah ini yang dirilis itu Jadinya hardcover skin Tadinya sama Evie itu ya Gak Maksudnya itu mau double Gitaris lagi itu Agak susah gitu kan Agak susah Jadi ketemu Jadi ada Ada lagi band Crossover juga Secara Kemampuan Itu Lebih lah Cuman secara Kliknya Enggak Kliknya Gak 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 Kalo udah Minded sesuatu Gak susah sih Misalnya Kemistri juga Gak Jadi Wah susah Gak bagus juga ya Kalo kemarin yang di Jambore skinhead Bogor Pake Gitaris yang mana Nah itu Emang Adicional tetap Adicional tetap Adicional tetap Tapi tetap Tetap Rizal Menjadi personil Bentar lagi Seru ya Kalo Kadang Kita merencanakan Sesuatu Tapi Tuhan Tuhan berkehendak Lain Edan Ya Makanya Gitu kan Jadi awalnya Skunkin Trus itu Nama album Terus dipake Tema tour juga Dan semuanya Tidak terrealisasi Turnya Cuman tournya yang terrealisasi Turnya yang terrealisasi Dan diberapa Tempat bilang Dikira ini Binska Karena ada Skunkin ya Sebenernya Konsep Skunkin Ini ya Skunkinnya DRI Karena kan Luas Luas Skunkin Mereka Di berapa tempat Oh ini Binska Listingnya Binska Semua Oh gitu Jadi Kalau sekarang Mungkin Stomping Apa gitu ya Teruskan Nah Buat koneksi Tour Itu kan koneksinya Dengan temen-temen Itu koneksi dari mana Apakah dari dulu Jamannya Mungkin Apa ya MySpace Facebook Atau apa Koneksi Jadi Apakah nanti ada Tour-tour Kolektif Atau dimana Di luar kota Sampai Keluar negeri Juga Gitu kan Sebenarnya Konsepnya Konsep pertemanan Yang ngebangun Konsep pertemanan Tapi Kalau Kami ngettingnya Kita mau endingnya Dimana nih Endingnya dulu Dimana Kota mana Kota mana Endingnya Megang dulu Yang di ujungnya Nah Baru nyari Kota turunannya Tentunya kan Nggak semua kota Yang kami kenal Nanti Kita merekomendasikan Dari ini Eh ada yang kenal Di kota ini Nggak Oh ada Bisa di handle Nah Dan itu Yang Kami bangun Dari awal Pertemanan Seperti itu Sehingga Sepanjang ini Ya Bisa Lanca-lanca saja Gitu kan Bisa nge-handle Nge-organize juga Kalau sekalian terus Itu ke kota mana Yang tour itu Jakarta Depok Cimahi Jogja Malang Sidoharjo Bali Oh banyak juga Padang terakhir Padang Di awal Di padang Di akhirnya Di padang Gitu mungkin Berarti koneksi Sampai sekarang Masih terus Buat nanti Tour lagi Betul Beresin dulu Yang tertunda Betul Kata Peter Enoh Yang tertunda Tapi harus dipastikan Satu hal Gitaris Harus dipastikan Itu agak PR Berarti kan Evie 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 pertama Terus album Yang never Never surrender Never surrender Nah Ada bagi-bagi link Itu Udah album Semua Apakah Evie Semuanya Kita kasihkan Sama lirik-lirik Free Free Bayar teman-teman juga pada Sing alone Ketiap Kita bisa Multur kemana-mana juga Kan Lebih Lebih Enak Gitu kan Ya Sekarang ada beberapa yang Itu juga kan Mungkin Ada beberapa yang Daripada orang lain Minta link-nya Minta link-nya Minta link download-nya Jadi langsung aja Share Jadi Semua orang Biasanya Kebanyakan Lebih Dapet Di tiap Titik show Tau gitu kan Atau tiap Titik Giksi Pasti Sudah tahu Ini lagi-lagi Kok Saya sih Berangkatnya gini Karena Padang itu kan Scene kecil Dulunya Dapat Bisa dengar Musik A, B, C Itu kan Dari Kopi Semua Dari Ngebajak Ini Ngebajak Itu Nah Ketika Kita Di posisinya Sebagai Yang Yang Punya Ben Nah Misalnya Kan melakukan Hal yang sama Juga Nih Silahkan Kalau mau Buang bajak Silahkan Kalau misalnya Ada yang Kami ambil Keuntungan Disitu Ya Itu Emang Rejeknya Dia Ada Ada Upaya Disitu Nah Bagi kami Kalau Mau support Band Ya Datang ke Acaranya Beli tiket Beli Mencendas Oke Bang Ucok Banyak Apa ya Maksudnya Ada Beberapa Isu Atau Ada Beberapa Kasus Atau Ada Beberapa Pertanyaan Juga Ini kan Band Hardcore Temen Saya Banyak Yang Bilang Gitu Ini Kenapa Kamu Tinggal Di Band Hardcore Tapi Berpakainya Kok Skinhead Atau Smartdress Itu Tangkapnya Seperti apa Ini Di Awal Kami Ngebebasin Dia Balik Di Background Dan Menampil Dan Rebas Ketika Menampilkan Di Dalam Bentuk Band Bebas Tanpa Ada Harus A B Dan C Kebetulan Saya Balik Lagi Konsep Skinhead Itu Lebih Kita Tarik Di Statement Ini Tampelan Dari Era Skinhead Awal Jadi Macam Seperti Antitesis Nya Dari Skinhead Harus Seperti Itu Jadi Tidak Ada Parton Tentu Yang Mengharuskan Tentu Jadi Konsepnya Sesederhana Itu Ketika Dengan Konsep Smartdress Nongga Kutip Nggak Harus Harus Tipikalnya Musiknya Basic Betul Ini Udah Perpandangan saya berani Saya percaya Ini udah tahun berapa Kita hanya Terkotak Dengan Kotak-kotak Ini aja Ini udah tahun berapa Jadi Saya sederakan Ini adalah Fashion Statementnya Seperti itu Ya Soalnya Gini Temen saya Ada Di band Hardcore Ada temen Dia skinhead Main di band Hardcore Masih ada Banyak Pertanyaan Seperti itu Dia udah males Sebenernya Kayak gitu Emangnya Kalau Di band Misalnya Apalagi Hardcore Punk Kalau masalah Si Style Sebenernya Yang penting Ketika message Tersampaikan Ada yang Mungkin Hardcore Gak harus Semuanya Seragam Gitu Setelan Hardcore Ketika Temen-temen Misalnya Iyep Gitar Dengan True Iyep Kayak gimana Sehari-harinya Gitu Gak harus Dipaksain Masalah Kalau yang udah Nge-tune musik Ya Ini Band Band Kayak gini Gitu Itu aja Sisinya Jadi Emang Itu Statement Yang Disebutin Abang Men Hardcore Harus Hardcore Semua Betul Langsung aja Karena Abang Ini Mau pergi Nge-jalt Travel Nge-jalt Airport Koleksi Ah Koleksi Jersey Amma Koleksi Jersey Ini Bawa Apa Ini Apa Koleksi Jersey Amma Merch Ini Kok Cochney Cochney Reject Oh Hemat Juga Join The Reject Join The Reject Menjelang Menjelang Nanti Cochney Reject Ke Bandung Januari 2023 Ini Order Berarti Kebetulan Dapat Yang Era Ini Klasik Ya Low Selama Tiga tahun Yang lalu Berarti Ebay Ngerin Rare Vintage 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 Tadi Koleksi Cockney Reject Wast Hammer WSM United Jersey Bolanya Ada Juga Selain Scruff Atau Apapun Jersey West Amma Sendiri Cuman Ya Yang Era 79 79 Sama Yang Era Di Canio Di 99 Itu kan Iconic Dr. Martin Terus Susah Ngarinya Kebetulan Nggak Juga Tapi Bulat Njuga Banyak Kenapa Suka WSM Awalnya Karena Nama Itu Muncul Setelah East End East End East Babylon East End East East End Munculnya Di Term Skinhead Sudah Common Dari Cockney East End Seorang Dari East End Apa Ketika Kita Ngelin East End Apa Terus Skinhead Bulat Dari Mana Terus Apa Yang Mereka Kajakan Di Hari Harinya Muncul Yang Muncul Club Nah Disitu Ngelar Habisi WSM Nah Yang Yakin Tidak Adanya Perbedaan Kasta Di Sana Tidak Seperti Yang Saya Baca Tidak Seperti Club London Lainnya Ada Yang Rahsis Sementara Sementara Emang Kalau Di West Semuanya Emang Pendukunya Imigran Semua Imigran Semua Wah Emang Relate Banget Sama Skinhead Dan Disitulah Awalnya Oh Ya WSM Walaupun Secara Kualitas Permainan Soso Aja Tapi Kita Ngambil Spirit Warney Class Disitu Terus Semua Hampir Semua Band Di Ya Maksudnya Di Daerah East End Berarti West End Dari mana Sebenarnya Bukan di East End Sebenarnya Tempatnya Si West End Daerah Apa Di London Di Artan Park Itu kan Hampir Semua Band Band Gede Band Band Yang Musisi Island Jadi Island Musikinya Pasti Ya Mungkin Yang Gede Gede Dari Iron Maiden Terus Sampai Betul Betul Supaya Istilahnya Apa Penyanyi Penyanyi Solo Juga Wah Sam banget Clubnya Gitu-gitu Aja Nah Mungkin Juga Relate Sama West Ham Sama West Sumatra Sama Sama West Sama 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 Kalau Sumatra Club lokal Berarti Semen Padang Dari 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 Kecil Banget Sebelum Lahir Udah Semen Padang Alasannya Nih Club Semen Padang Sampai Sekarang Gitu Gimana Ada Yang Apa sih Yang Lebih Cinta Tambah Tambah Cinta Gitu Sebenarnya Kalau Ini sebenarnya Kebanggaan Lokal Kita Kami Misalnya Semua Tempat Itu Pasti Kebanggaan Lokalnya Kalau Kalau Nggak Mereka Yang Ngedukung Club lokal Siapa Lagi Sesederhana Itu Nah Kita Ngedukungkan Dalam Berapa Kacamata Dalam Pandangan Dari Teman-teman Sokultur Dan Conteks Gimana Gimana Ngedukung Itu Sesederhana Itu Jadi Kalau Nggak Kita Yang Ngebanggain Yang Di Rumah Siapa Kalau Paya Spray Padang Gimana Seperti Itulah Berarti Rutsi Antep Ya Kalau Berprestasi Kita Uplos Kalau Tidak Berprestasi Kita Caci Realitanya Sesederhana Itu Kalau Nggak Pintar Ya Kita Bebeko Cuman Ya Biarlah Tetap Ada Dilingkub Dua Kali 45 Bandit Nikmatin Enjoy Sudah Itu Pulang Lagi Hidup Di Kehidupan Yang Normal Lagi Di Konsep Yang Saya Seperti Itu Betul Nih Nanti Kok Nih Datang Ke Bandung Nanti Ke Bandung Tanggapannya Gimana Mungkin Sebagai Die Hurt Njuga 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 Ini Satu Jangan Sampai Jadi Batal Lagi Ya Karena Sempat Di Berapa Tahun Njuga Batal Cancel Karena Satu Lain Hal Berharap Tool penutupan Ini katanya Farewell Tour Ya Jadi Bisa Kita Ramekan Tanpa Isu Apapun Saling Support Ya Serannya Kita Ngejamu Tamu Dan Semuanya Happy Pas Pulang Menikmatin Gings Ya Menikmatin Gings Betul Nah Kan Nanti Si Cockney Reject Farewell Tour 2023 Tuh Kan Ada Tagline Nih Anu Yang Apa Yang Anu Dih Yang Apa Tagline Musik For Eh Musik For All Stop The Hight Musik For All Stop The Head Tangkapannya Gimana Musik For All Stop The Head Sangat Setuju Karena Terpas dari Message Yang Disampaikan oleh Bandnya Tentunya Kan Kita Punya Ranah Untuk Menyaring Hak Tersebut Dan Itu Tidak Dilafiaskan Ke Lingkungan Sekitar Jadi Bagi Saya Nikmatin Aja Apa Yang Sesuai Bagi Selera Tinggalkan Yang Tidak Sesuai Selera Jadi Pertemanan Lebih penting Karena Kita Gatau Apa Yang Nolong Kita Adalah Teman Jangan Karena Musik Karena Narasi Musik Atau Konten Musik Kita Tidak Jadi Berteman Betul Berteman Di Atas Segalanya Tanggapan Tanggapan Berarti Satu Lagi Tanggapan Tentang Kripalitas Di Indonesia Mungkin Yang Agak Kebablasan Gitu Kan Yang Mungkin Yang Tadi Sebagian Dijelasin Ya Mungkin Teman Teman Juga Pengen Tau Ya Tetap Di 2x45 Menit Nikmatin Itu Bagi 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 Saya Percayai Itu Nikmatin 2x45 Menit Lepas Dari Itu Kita Nikmatin Hidup Kita Seperti Apa Adanya Lepas Itu Salaman Itu Poinnya Ada Lagi Yang Lupa Beli Tiket Karena Tanpa Tiket Gimana Jalan No Ticket No Party No Ticket No Show Dan Satu Lagi Apa Step Come Di Empat Acara Jangan Rusuh Karena Kasian Yang Teman Teman Yang Sudah Ngebangun Ini Kalau Dirusuin Sama Teman Sendiri Kasian Ya Karena Ngebangun Itu Susah Ngancurin Itu Gampang Betul That's Point Jadi Tadi Ada Beberapa Point Yang Sangat Mendalam Emang Bener Sangat Meng Inspirasi Juga Ini Dari Tadi Kedua Berhubung Berhubung Waktu Nih Kejar Ke airport Jadi Tadinya Pengen banyak Ngobrolin Tapi Dari Pertama Perkenalan Sampai Sekarang Sampai Akhir Gitu Banyak Poin Yang Dari Scene Padang Terus Scene Di Indonesia Terus Ya Dari Band Bang Ucok Juga Keep The Fate Yang Istilahnya Masih Masih Semangat Sampai Sekarang Gitu Nanti Mungkin Akan Tour Lagi Harus Bikin Barang Ini Terus Tadi Ada Poin Menarik Juga Tentang Yaitu Klub Lokal Terus Ya Udah 90 Menit Hanya Untuk 90 Menit Rivalitas Hanya 90 Menit Sisanya Balik Lagi Ke Dunia Nyata Normal Kita Hidup Pertemanan Jauh Lebih Penting Betul Yes Oke Kita Tutup Aja Obrolan Hari Ini Bersama Bang Ucok Dari Padang Dari Vokalis Keep You Pave Juga Band Padang Proy Mantap Jangan Lupa Tanggal 29 Januari 2023 Ada Cogni Reject Dari England Dari Inggris Mau Bandung Jangan Saya Penodori Pamit Saya Sion Saya Denny Bye . Terima kasih telah menonton